Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini aku rangkumin guys berikut orang-orang yang dikutuk sama ibu kandungnya ini di part 2 nya ya guys nah kebetulan ini ada cerita tentang si malin kundang yang dikutuk sama ibunya menjadi batu nah ini kelanjutan yang kemarin anak yang dikutuk menjadi seorang hewan nah ini tuh sebenernya masih simpang siur ya guys entah dia dikutuk jadi seekor sapi atau kambing namun untuk kakinya itu adalah menyerupai sapi tapi untuk di bagian kepala katanya itu menyerupai kambing dan ada juga anak yang dikutuk menjadi seekor ikan pari ya guys ya ini aku buatin konten kayak gini tuh cuman buat teguran aja buat kita bahwasannya ya Allah sungguh satu kata yang keluar dari ibu yang sakit hati sama anaknya itu bisa terjadi jadi makanya dari itu kita sebagai anak jika memang tidak bisa untuk membahagiakan ibu kita alangkah baiknya hati-hatilah dalam berucap dan bersikap kepada orang tua kita terlebih itu ibu kita sendiri astagfirullahaladzim kalian bisa lihat sendiri ya guys ya buat teman-teman yang mungkin berkenan yang baru gabung dan baru tau ke channel youtube-nya aku nengatin listari peace banget nih guys bantu support supaya channel youtube-nya aku lebih berkembang lagi dengan cara di like dulu kemudian di subscribe nyalin tombol lonceng atau notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di update-an video aku selanjutnya dan di channel ini kalian bakal mendapatkan info-info terbaru kemudian tapi untuk channelnya ini random ya guys ya bisa aku bahas apapun di channel ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus juga sedikit informasi buat kalian semuanya ya intinya aku buat konten itu yang penting bermanfaat aja buat kalian semuanya nah buat teman-teman semuanya jadi jadikan konten ini itu bukan tujuan untuk menakut-nakuti bahkan sampai kayak semacam menyebar huak ya guys ya karena untuk dari si anak yang dikutuk menjadi batu itu udah jelas-jelas terjadi gitu kan ini hanya sedikit teguran aja buat kita bukan kalian semua buat aku juga gitu kan bahwasannya ya gimana sih ya guys ya ya teguran gitu kan teguran buat kita jadi perilaku kita biar alangkah baiknya kayak gimana ke orang tua kita apalagi itu ibu kita gitu kan jadi gak ada tujuan sama sekali untuk menyebar huak ataupun jadi aliran sesat gitu kan apalagi enggak gitu kan jadi tujuan konten ini itu emang sekedar menyebarkan informasi yang memang penting dan kalian bisa sendiri yang ambil positif dan buang negatifnya gitu kan ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih